Hai Oke Boy balik lagi sama gua Ahmad Gereza ya ya Jadi gua masih main ML kali ini dan gua masih magang MM lagi gua disini pakai Leslie tim gua ada Valir Nana Dairot sama siapa ini aduh siapa namanya Kufra di tim lawan ada Iritel ada Aldos ada siapa tuh Harit ada itu juga ada Helcurt ada Franko ya musuhnya Franko ya kalau gua main Leslie pertama-tama gua ambil item jungle Iya cupu banget gua baru mulai udah ketarik cuma untungnya kagak di flicker sama si Franko ya Nah ini kita di mid ribut dulu tipis kalau di mid gini lu sebagai MM atau lu sebagai ini kita lah lu cicil yang kayaknya juga cuy nah saling cicil aja pokoknya kapan bisa cicil-cicil dah salah gua takut ditarik lagi soalnya hai 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 oke ya hmm habis narik ke flicker cuma enggak kena ya kan Franko di flicker yang Franko udah kebuang iya Iritel mau nyoba nge-backup dan begonya juga ya waktu gua lagi gini nih lagi nge-buff ini nah ini lu lihat ya Franko Franko nya kan nge-buff nih mau narik ya iya yang ketarik Kufra dong hahaha coba yang ketarik ini ya junglenya yang ini buffnya waduh udah agak nggak ribet ngulang lagi sebenarnya harusnya kalau lo di mid itu dikit-dikit roaming apa segala macem cuma gua belum dapet sih main di mid tuh masih belum seberapa ngerti jadi gua fokusnya di farming dulu nah kayak gini harusnya juga gua ada level 4 nih kalau tank gua si Kufra dia pakai item roaming ternyata dia nggak pakai item roaming ya dia mengajakin gua jungling ya oke lah tank yang sangat baik oke Cus cabut lagi farming lagi di mid sebelum mitnya hilang satu Minionnya lumayan nah buat emblemnya juga gua disini pakai emblemnya mm gua ngambil yang setiap 10 detik itu dapat lifestyle sama nambahin ada movement speed ini ngeselin amat untuk enggak agak irit sekarang ke ulti ya gam udah panas duluan gak untungnya sih Harid baru ada ulti apa tadi ya baru ada ulti dipakai belum ganas-ganas amat ya kita cicil dulu aja cuma sih ini ngajak request backup jadi ya udah mau kemana sih mau ke turtle ya nggak papa gua temenin ya jadi kalau turtle nya matikan lumayan tim dapat gold dapat XP tambahan kita juga dapat terus yang ngekill juga ini wet kufra yang mati nih ini jujur sih ini monik kesalahan gua gua malah nggak nyimpen skill 1 gua buat ini malah ngicil itu bukan tadi gua ngehit turtle mulu batuan gua dapet wah yaudah tes Hoki bener burn lagi anjay nah gara-gara burn nya itu mati kalau enggak mahal itu juga mati untung tim gue cepet ya ngebackup ya sesuai main kita mati tapi ya temen kan belum marah-marah lah karena kita habis dapet kill juga dapet asis juga ya kan oke helcourt multi map menjadi kosong nggak kelihatan lagi pada war ya oke hampir mati daya helcourtnya ini cakep gimana nggak ya satu lawan empat ya kan nah aldosnya nih nandain daya karena daya tadi kan kelihatan yang paling tipis gue rencananya mau nemenin terus mau gua skill 2 nih terus pas nyampe terus kayak gini internet gua boy boy koneksinya putus bukan gua doang sih lihat nih ngevalier juga ya gam no valier juga diem franco juga diem iritel diem ini diem no kita berempat recall beli berempat ya ya berempat recall kenapa coba pada recall gara-gara telkomsel atau indihome juga telkom itu koneksinya putus boy nah ini kalau si kufra jalan lagi mungkin karena dia internet HPnya bukan pakai telkomsel kebetulan gua pakai telkomsel idih kagak bisa jalan boy lihat dong pada dimarkas aja iritel sama ini dimarkas kan diem aja kan tuh karena telkom sama telkomsel gua kira gua sendiri gitu bener-bener total materi connecting gitu untungnya ya kan daya gue gg boy Hai walaupun tim lawan juga mau masih ini ya tim lawan berapa sih ini api mereka udah aktif lagi tuh entah mungkin di itu tadi jaringannya mungkin bukan telkom ya pakai kuota sendiri gua tim gue masih dua cuy AFK Wah nggak ngerti lagi dah gua lama banget pokoknya sekitar tiga menit tadi dari menit keempat kalau nggak salah nah untungnya Dayotnya jadi pas gua udah aktif lagi kok dia penghasilannya banyak gitu duitnya paling banyak kayaknya sih bakal mati nih hai 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 cut dipaksa masuk enggak aduh enggak nananya nananya dapet nananya dapet dayotnya dayotnya dayot atau Nana Nana Iya dayotnya dapet tapi nananya bu rame ya tapi ya orang bisa lihat nih Valir enggak tahu dijalanin apa gimana yang jelas gua masih AFK masih belum bisa konek ya kita lihat aja dulu mereka yang masih war loh dari menit keempat sampai menit keenam ngeselin anji nah kan anji jadi kan belum gua lanjutin tuh Iya soalnya ini masalah jam apa ya jam setengah 6 pagi gue masih siap-siap nungguin adik gua mau berangkat sekolah gitu kan nungguin dia siap terus mau nunggu ngantarin dari sekolah gitu rencananya cuma kok ini pagi-pagi boy gangguan iya hahaha ngehuknya lewat ya kalian nggak kena yang dapet malah Minion tuh Nana nih kayaknya lagi meta cuy gue setiap ketemu musuhnya Nana itu gigi banget iya tapi mati tapi mati juga sih gara-gara healthcare kapan mereka kelihatan ini ada dayot valiannya balik dulu Oh valiannya udah main duluan ya suwe emang waduh pikir gua aduh nggak usah dilanjutin apa ya ah untungnya udah bisa no boy menit ketujuh dari menit ketiga sekian gitu nah ini gua ngecat dulu sorry ini telekomsel sama telekom gangguan kata gue nah dayot langsung ngekill kan langsung gua cek eh dan di sini udah 4.000 kata gue kan 4.200 jadi gua masih 2.300 udah langsung aja kita farming mumpung bitnya masih sepi oke langsung wah pokoknya nggak ngerti lagi udah gua takut di report sama kawan-kawan gua dicupau-cupauin enggak nanti jadinya gua ini main kayak gini langsung ces langsung ikut wallah inilah gua mengejar ketika teringgalan duit gua ces ngepliket dong gua yang pen sampe gua ulty iya hahaha setelah kesel udah dayot itu kita pokoknya sebagai mm yang baik kita farming mulu ya kan jadi kalau di leslie ini gua biasanya ngambil item jungle dulu udahnya ngambil attack speed baru sepatunya jadi jadiin sepatu attack speed nah kalau udah sepatu attack speed jadi langsung buat bersyakal vioi boy jadi criticalnya makin eh salah pencet criticalnya makin mantap ya nah ini bersyakal vioi gue udah jadi 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 emang skill satunya si ini sama pasifnya siapa namanya leslie itu pasti critical gitu damagenya gede lah nih kayak 793 313 nih kalau udah seleset 800 kadang sampai 1000 itu harusnya mati sih cuma aldosnya nih sumpah rese banget dan kayaknya energi gua abis dan aldos lagi pake spain hmm oke akhirnya gua ngehit dia maksud gua nyari energi malah skill satu gue tuh satu detik lagi tadi aduh sayangnya nah gapapa 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 gua udah ngekill lagi juga sayang jadi temen-temen gua nggak seberapa ngocengin gua dah ini sih Valir kasihan sih ih untung hahaha dua kali Valirnya selamat eh tanpa di silence sama si ini ya selesai helikernya lumayan ini hari pikir gua hari ini jago ternyata ya nggak jago-jago amat cupau masian nih dayot nih udah 5800 beda 1800 boy sama gua duit helikernya juga 5200 beda 1000 lebih kan pokoknya kita farming dulu lah karena kita tadi AFK lumayan 3 menit 3 menit kita nggak sempet farming nggak dapet ini cuma dapet XP doang XP jalan tipis-tipis juga ya kan oke temen gua war karena gua yakin mereka menang tim gua posisinya lagi menang juga duit segala macem ya Iya mati lagi gua udah bantuin nih nih oke dayotnya mati oke sampai gua flikar ngejar musuh gua flikar mati waktunya nih gua ulti mati doi disuruh dayotnya ngepush itu kan Iya sabar gua persiin dulu minyonya kalau kita mau ngepush ya kan nah gua conditional ya kalau udah jadi bersyakal fury lu bisa buat wind talker biar movement speed sama attack speed ketika lu nambah atau buat endless battle cuma karena posisi tim gua lagi menang dan emblem gua emblem mm yang setiap 10 detik sekali dapet lifesteal di hitnya nah jadi setiap 10 detik sekali itu kalau pakai Leslie kalau bisa waktu emblem lu bisa aktif lu pakai aja skill satunya aduh tuh kuva AC banget dah nah gua ditandai lagi sama Aldos nih karena dia tahu gua yang paling tipis cestas cabut dulu nah untung itu kuva nya pengertian digeser dulu ya kan dijauhi itu tuh karena gua udah ngeliat itu agak jauh gua funding dulu oke wind talker gua udah jadi loh baru kita buat endless battle ini tank juga ngesel dia ngekill 6-4 kagak buat item rooming suwe jadi posisi gua nanti 323 yang ngekill 3 assist mati 2 assist 3 gapapa not bad lah buat mm hahaha walaupun selalu skill yang paling banyak dibanding assistnya atau deadnya iya kita cicil dulu aja ya kan tipe iya cabut doi tes ilmu aja oke mereka ini dan kalau mau nge-push tower pasti masih dijagain jadi kita inisiasi buat farming iya nananya juga suwe karena nanya buat item rooming ternyata supportnya oke kali ini kelomang Oh oke loh rese kan mau di hit itu jadi malah nah satu lagi kalau kita main Leslie yang pertama kali kita penuhin tuh skill 1 skill 2 menyesuaikan aja sama ulti ya ulti setiap bisa diambil ambil dan eh kalau main Leslie setiap 5 detik sekali apa iya 5 detik sekali kalau nggak salah 5 detik sekali kita tuh ada damage critical nembaknya tuh beda suaranya dan setiap abis pakai skill 1 itu bisa lagi critical jadi emang dia kan masuknya kelasnya maas main assassin ya gue pernah ketemu yang dia main emblem assassin yang kalau ketemu musuh by one dan make yang nambah 6% itu juga sedih banget woy mainnya jadi gue perhatiin dia ngehit biasa ngehit biasa kan critical karena yang pasifnya 5 detik sekali pakai skill 1 critical lagi kan karena pakai skill 2 itu nge deketin musuh skill 2 nya dia buat nge deketin musuh langsung hit lagi udah jadi setiap si Leslie pakai skill dia criticalnya balik lagi gitu cooldown critical di make hitnya itu naik ini mereka lagi pada Lord ya asik banget sebenernya tipis-tipis gini cuma gue baru hidup dan terlalu jauh jadi gue memutuskan untuk nah ini nidil banget sih nana mungkin karena dia bisa hidup lagi gue memutuskan nanti buat farming cuma nggak jadi juga dan ini rangkonya upside ya bunuh dulu kita habis immortalnya eh eh ini juga upside nah double kill nggak jadi gara-gara si nana suwe nah ini hal itu enaknya kalau yang lain emblem itu ya mm yang kata gue setiap 5-10 detik sekali jadi dapet life skill movement speed juga naik nah kalau lu musbito ada tambah movement speed tadi waktu dibawa ada ada di bawah sepatunya ada yang kayak awal-awal buat lari gitu 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 jadi kita bisa cabut atau bisa ngejar musuhnya habis ngehit gitu kalau lu nggak bisa ngehit hero nya hit aja monster sekitar lu gitu minion selalu mau disampaikan sama orang ini orang gua lagi ngejar jadid dia gitu kan masih masih beda seribu gitu hmm kita tandain lagi harinya ses mati Iya Aji cece kenapa ce nanti ya ce oke shutdown ini juga ters double kill lumayan astagfirullahaladzim gua hide eh gua hide nanti tapi gua tutupin hahaha nggak bagus kata-katanya ada transaksi dong jadi kalian tidak perlu tahu kami ada transaksi ya lagi seperti biasa mereka akan habis dapet Lord kita clear land dulu minion mereka lagi gede-gede banget ya kan Nuh gede banget minionnya dibanding minion gua ya ini clear land untungnya gua nggak nafsu pengen ngepush tadinya cuma gua inget mereka habis Lord this clear waste Lord kita ada baiknya nge-defense dulu nah oke pokoknya itu ada chatting dari kawan gua nanti gua tutup hehehe karena kita sedang buat transaksi ini kalian tidak perlu tahu pokoknya seperti biasa farming 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 and farming ya udah enak kan critical udah ada endless battle udah ada wind talker udah ini nah ini gua lagi pengen ngejadiin kalau nggak salah adalah apa yang namanya ya Scarlet phantom jadi biar attack speed nya naik critical juga critical chance nya juga naik ya kesempatan critical nya jadi makin pedih Leslie ini ngeliat loh 1000 itu ini ngeliat apa sih udah siapa aja lah gue pengen nge-ngekart cuma cuma nungguin Ces digebuk Iya di stun kurang aja deh ces hum hum nah gitu boi mainnya hahaha clicker ke dia sambil skill 1 ya kan hit skill 2 Biar dia mental kita masih dalam jangkauan nembak hit lagi Nah gitu cakep men ya leslie kalau udah jadi gini enak banget bayangin gak ngerti damage siapa saya boom 400 dulu bahkan bisa tembus 3000 makanya dulu OP banget waktu dia pertama kali keluar 3000 sekali hit siapa yang gak gelagapan ketemu doi jadi walaupun begitu cuma disini ada problem doang kalau gak salah tanggalnya durasinya main jam servernya jadi waktu disitu telkomnya gangguan jadi alhamdulillah masih menang karena tim gue juga jadi segitu dulu ya video kali ini dan buat kalian seperti biasa yang pengen request-request game boleh di komen dmwr ya jangan lupa kalian like komen plus subscribe and share jika berkenan dan ya apa namanya komen aja komen aja apa aja ya kan biar rame ya kan biar rame nanti ya berapa ya ya pokoknya gitu ya komen aja ya gua rame diri pamit undur diri dan stop fighting ya kan